Ya, pemirsa arus balik lebaran terpantau sudah mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan mulai dipadati oleh para penumpang. Ya, sementara itu di Stasiun Semarang Tawang menunjukkan peningkatan calon penumpang. Dan di Pelabuhan Bakau ini juga terpantau lengang ternyata di sana. Namun, volume kendaraan yang didominasi roda 4 terus bertambah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan jurnalis MGN. Ada Bianca Sumenda dari Stasiun Pasar Senen, ada Andre Aprianto dari Stasiun Semarang Tawang, dan Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakau ini. Kita ke Bianca terlebih dahulu. Bianca, bisa Anda gambarkan situasi terkini Pasar Senen seperti apa siang hari ini, Bianca? Ya, Widya dan pemirsa di rumah. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan dari Stasiun Pasar Senen sendiri sudah mulai dipadati oleh masyarakat ataupun penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen dan masyarakat yang baru saja memutuskan untuk mudik pada hari ini. Dimana di H plus dua lebaran ini, pemirsa, ternyata banyak sekali masyarakat yang baru saja memutuskan untuk melaksanakan kegiatan mudik mengingat karena disampaikan banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa mereka kehabisan untuk tiket pada saat jelang lebaran. Ada juga yang menyampaikan bahwa alasan selanjutnya adalah karena mereka kehabisan, juga ada yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan untuk waktu pada saat ini baru mendapat izin dari kantor. Hal inilah yang membuat mereka memutuskan untuk melaksanakan kegiatan mudik pada H plus dua lebaran ini. Dan pihak KAI sendiri menyebutkan bahwa peningkatan ini sekitar 42.700 penumpang pada arus balik ini dimana untuk masyarakat ataupun penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini sebanyak 16.300. Bila dibandingkan dengan tadi pagi, ini ada peningkatan pemirsa sekitar 500 penumpang. Selain itu, untuk arus mudik sendiri pemirsa ini tercatat sekitar 36.000 dan untuk data yang kami dapatkan yang masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakan kegiatan mudik sendiri ini tercatat 22.200. Selain itu, untuk pantauan kami sendiri, untuk okupansi ataupun volume keberangkatan sendiri dari penumpang ini ada sekitar 80% dari total ketersediaan tempat duduk. Dan menjadi perhatian juga pemirsa, ada beberapa destinasi yang menjadi pilihan bagi masyarakat yakni seperti Yogyakarta, Surabaya, Tegal, Kutarjo, Semarang, serta Bandung. Dan menjadi perhatian juga bagi kami di sini, ada beberapa masyarakat ataupun penumpang yang terlihat terburu-buru sehingga barang bawaan seperti barang berharga baik itu dompet, tas, ataupun handphone ini tertinggal. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi perhatian bagi para penumpang agar tidak meninggalkan barang-barang berharga. Widya. Iya Bianca, terima kasih atas remindernya ya, barang-barang berharga termasuk anak, ada yang ketinggalan anak kemarinnya. Sudah ada dua kasus di sana? Jangan sampai ada laporan-laporan kehilangan anak lagi ya yang diterima. Nah dari stasiun Pasar Senen kita ke stasiun...